Kami diajarkan untuk bagaimana memahami kembang-kembang anak secara emosi juga, secara emosionalnya, pertahapan usia yang sangat berguna buat kami dalam melakukan pendekatan ke pasien anak. Karena memang anak-anak nggak bisa, kita sambar langsung aja gitu, langsung suruh duduk, langsung suruh tambel gitu, harus ada intronya dulu gitu. Lalu, sebagai dokter gigi anak, selama 10 tahun saya praktik ini, saya sadar banget bahwa pasien saya tuh bukan cuma anaknya, tapi sebenarnya orang cuanya juga. Jadi kita berhadapan dengan dua individu gitu ya, dan tiga malah ya, karena ayah, ibu, anak itu ayah dan ibu itu sering sekali beda pendapat. Nah, jadi biasanya saya selalu bilang kalau mereka berdebat di depan saya, saya bilang selesai dulu di luar, nanti kapan udah satu suara baru masuk lagi gitu. Karena kan sebenarnya sama-sama semua yang terbaik untuk anaknya gitu ya. Terus, bedanya adalah, jadi kami dokter gigi anak itu melakukan perawatan untuk individu yang berusia 0 sampai 18 tahun gitu. Tapi di dalam praktiknya sih, saya sangat amat terbuka untuk berkolaborasi dengan spesialisasi lainnya gitu ya. Seperti masalah behal ini gitu, tentunya banyak akan bekerjasama dengan spesialis ortodonti gitu. Jadi masyarakat juga harus tahu, oh ada loh spesialis ortodonti yang memang mereka berhak untuk memasang kawat gigi gitu. Terus ya, dan banyak kasus-kasus lainnya. So, oh seperti anak berkebutuhan khusus, itu juga sebenarnya menjadi kompetensi kami ke dokteran gigi anak gitu. Jadi terkadang, karena saya bekerja di rumah sakit, bisa kita melakukan anak-anak dengan kondisi yang tidak bisa dirawat di ruang perawatan biasa, kita rawat dengan bius total di ruang operasi. Dan tentunya bekerjasama dengan dokter gigi bedah mulut, seperti itu. Terima kasih telah menonton!